Bang, bikin game seperti Free Fire? Gak bisa ya? Yang lo lagi liat sekarang ini adalah Free Fire buatan gue yang tentunya dengan grafik yang super. Iya, awalnya itu dimulai dari komenan-komenan bocil kematian di game-game gue sebelumnya. Jadi hari ini gue bakalan bikin game kesukaan kalian yaitu Free Fire dengan grafik yang GG. Jadi pertama, gue langsung buat aja tirainnya kayak gini dan juga player tolol kapsul kayak gini doang. Yang mana kalau misalkan lo play di sini, ya player gue udah bisa bergerak secara third person. Wah, bang, karakternya kok kapsul doang? Hey, anda sabar. Dengan bantuan dari Sketchfab dan juga Adelesmana 100419991 player gue yang tadinya kayak gini berubah jadi kayak gini. Iya, tapi masih tolol. Jadi gue harus ngatur animasinya lagi. Dan menurut gue ini adalah bagian yang paling ribetnya. Karena walaupun gampang caranya, tapi banyak banget yang lo harus kerjain. Kayak di sini, gue harus ngatur posisi dia pas lagi idle dan nge-megang senjata. Terus posisi dia lagi lari kanan-kiri segala macem tanpa senjata. Loncat tanpa senjata. Dan juga pas dia lagi megang senjata. Dan ini sangat banyak. Tapi berkat bantuan kalian yang nge-like video ini, gue udah selesain semua animasinya. Dan ya, buat kalian yang belum like, like sekarang juga. Sekarang gue mau bagusin environment-nya. Jadi, pertama gue warnain dulu dengan warna hijau. Tapi kalau misalkan kalian perhatiin, ini bukan warna hijau sembarangan. Karena kalau misalkan kalian zoom, kalian bakal ngeliat ada tekstur rumput-rumputan di sini. Terus, gue tambahin pegunungan-pegunungan di pinggir-pinggirnya yang buat batasin biar player lo nggak keluar-keluar nanti. Terus, gue tambahin pepohonan kayak gini yang gue taruh secara random aja. Dan gue juga tambahin beberapa cliff kayak gini biar lo bisa naik-naik nanti. Terus, gue juga tambahin beberapa dekorasi di beberapa spot yang ada di game gue ini. Dan juga, particle system. Dan dengan begitu, sekarang game gue udah jauh lebih bagus. Masih burik, bang! Sabar! Dengan mengganti langitnya, dan juga kasih post-processing, boom! Game lo udah jauh lebih bagus daripada yang tadi, kan? Terus, tentunya ya gue mau bikin player gue ini bisa nge-looting senjata. Jadi, di sini gue udah ada AK-47 yang bisa lo looting. Ya, gue belum codingin. Jadi, sebenarnya ini belum bisa diluting. Ya, anggaplah senjatanya itu udah ke-looting. Jadi, di sini gue udah ada senjatanya. Dan, kalau lo udah ada senjata, maka animasinya udah berubah jadi kayak gini. Ya, bayangin aja kalau lo misalkan udah ada senjata, tapi animasinya itu tetep kayak gini. Kan, nggak banget ya. Next, gue mau bikin si player tol. Cantik ini, biar dia itu bisa nembak. Dan, tiap kali dia nembak, dia ini harus memasuki aim mode dulu kayak gini. Baru dia bisa nembak. Dan, menurut gue, bukan hal yang susah buat bikin kayak gini. Karena yang lo perlu lakuin itu cuman ubah kameranya ke aim mode atau simpelnya tinggal di-zoom doang. Kasih rekes buat ngasih tau player kita ini lagi nge-hit apaan. Terus, kasih dia particle system buat pelurunya kalau dia nge-hit sesuatu. Dan, kasih juga particle system buat pistolnya. Terakhir, tinggal kasih efek aja buat kamera shake-nya. Gabungin semuanya dan voila, player lo sekarang udah bisa nembak. Ya, caranya sebenarnya lumayan susah juga sih. Tapi, ada yang lebih susah lagi. Karena disini, kalau misalkan player gue nembak ke atas, Lihat, player gue tetap bakal nembak ke... Lihat. Bakalan tetap pelurus-pelurus aja. Walaupun gue nembaknya ke sini, pelurunya nyampe di sana. Tapi, player gue gak ngikutin animasinya. Tuh, lihat. Dan, ini yang... Tolong. Dan, disitulah kita membutuhkan namanya animation rigging. Yang simpelnya itu, kita bisa gerak-gerakin player kita Dengan animation yang udah kita taruh. Karena, by default, Kalau lo udah pake animasi, Yaudah, lo gak bisa ngerotasi apa-apa lagi. Rotasinya itu harus bener-bener ngikutin sama rotasi yang udah ada sama si animasi itu. Dan, yap. Setelah gue menerapkan animation rigging, Game gue jadi ngebak. Anjig. Astaga, lo ngapain anjig. Bisa nembak lagi. Akhirnya, setelah beberapa kali nyoba, Player gue sekarang udah bener tuh. Lihat. Sekarang dia udah bisa nantep ke atas, Dan juga nantep ke bawah. Dan juga, kalau misalkan dia nge-shoot, Nah, sekarang udah bener tuh. Dia bakalan ngikutin tuh. Ya, walaupun kalau misalkan lo nge-shootnya terlalu ke bawah kayak gini, Ya, jadinya tolol juga. Tapi yaudahlah, gue udah pusing banget sama animation rigging ini. Jadi, yaudahlah, gue anggap animation rigging ini udah selesai. Ya, selesai. Oh ya, disini gue juga nambahin beberapa environment lainnya ya. Kayak misalkan disini, Boom! Air terjun. Ya, walaupun air terjunnya kecil banget sih. Lebih mirip kayak kolam ikan malah. Tapi, yaudahlah. Nanti di part selanjutnya baru bakal gue benerin masalah air terjun ini. Dan kebanyakan battle royale itu selalu identik sama pesawat yang jatohin lo awal-awal. Jadi, disini gue udah ada kapal terbang yang bakalan ngejatohin lo nanti. Dan disini gue juga ngebuat codingan sederhana. Dimana si pesawat ini bakalan ya terus maju lah nanti. Terus, kalau misalkan gue pencet F, nanti player gue baru bakalan turun. Dan ya, player lo udah bisa jatoh kayak gini sih. Cuman ini sangat tolol. Dan ini sangat tidak maksud akal. Oleh karena itu, disini gue harus ngedit animation-nya lagi. Biar dia itu nggak tolol-tolol amat pas dia terjun. Terus, gue juga nambahin dia jetpack kayak gini. Yang fungsinya itu selain buat dia terjun. Dia ini juga bakalan berfungsi buat naruh item-item lo nanti. Dengan begitu, sekarang kalau lo terjun jadi jauh lebih keren daripada yang tadi. Dan juga sekarang lo udah ada jetpack yang berfungsi sekaligus sama back. Ya, dengan begitu selesai sudah mekanik awal buat pembuatan game Free Fire gue ini. Di part selanjutnya, gue bakalan ngebuat enemy-nya, buat AI-AI-nya, dan juga beberapa mekanik lagi. Ya, jadi disini gue udah bisa jalan-jalan tentunya. Terus, gue belum bisa nge-loop senjata, jadi... Terus, tentunya lo juga bisa nembak-nembak. Dan player lo bisa ngikutin arah dari hadapan kamera lo. Jadi, gimana guys menurut kalian? Udah cukup bagus atau masih harus diperbaikin lagi? Kalau misalnya udah cukup bagus, kalian bisa tinggalin like. Tapi kalau misalkan masih harus diperbaikin, silahkan komen di bawah. Mau apa aja yang diperbaikin di game Free Fire versi gue ini. Jadi, yaudah guys. Gitu aja video gue buat hari ini. Nantiin terus part 2-nya buat pengembangan dari game ini. And see you guys in the next video. My Kanjut People. Bye-bye. Bye-bye.